Intro Awan duka memayungi jaga tiburan tanah air, negeri ini kembali kehilangan putra-putri terbaiknya. Sutradara senior Hairul Umam dan penyanyi lawas Diana Nasution meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Hairul Umam menghemuskan nafas terakhir sekitar pukul 3 sore kemarin di Rumah Sakit Pondok Kopi Jakarta Timur tempat almarhum dirawat akibat serangan stroke. Suasana duka begitu terasa di Rumah Duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Para artis berbondong-bondong ke Rumah Duka, diantaranya rombongan pemain sinetron tukang bubur nek haji seperti Citra Kirana, Andi Arsyil, Latif Sitepu dan yang lainnya. Mereka mengaku kaget atas kepergian sutradara bertangan dingin ini yang juga menyutradarai sinetron tukang bubur nek haji. Ayah saya Pak Hairul Umam menghemuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi hari ini pukul 15.18. Sebelumnya beliau juga sempat dirawat di ICU kemarin. Kondisinya sempat membaik juga, lalu sempat drop juga. Cuman apa bisa dibilang ya, sekarang Allah yang punya takdir. Dan begini, tadi jam 3 setelah saya sampai ke rumah sakit, nggak lama kemudian Bapak berpulang trauma atau Allah. Stroke, serangan stroke, serangan stroke. Cuman ya, Bapak juga kan umurnya udah 70 tahun ya, jadi daya tahan tubuhnya juga itu. Biasanya tuh Bapak emang nggak pernah kelihatan capek gitu. Kalau bisa saya bilang tuh, Bapak tuh selalu aktivitasnya cukup padat gitu. Bahkan bisa dibilang hampir sama seperti anak-anaknya, sama saya juga sama kakak saya, kita kerja lapangan juga gitu. Ya, jadi yang ini kan kita nggak tahu sakit itu kapan datangnya gitu ya. Saya mendengar langsung dari teman-teman ya, karena saya nggak tahu sumbernya dari mana. Pas lagi tik ya, begitu kita dengar, ya kita ya kaget banget. Karena ya terus terang aja, baru seminggu yang lalu juga saya melihat dari rumah sakit. Tapi ya, kita nggak bisa banyak, terlalu banyak bicara sama dia, karena dia sedang opname, apa, dipasang gawat darurat gitu. Jadi saya nggak bisa ketemu begitu, nggak orang keluarganya, nggak boleh kan. Jadi begitu dengar tadi, wah kaget banget. Untungnya, begitu selesai tik, waktu masih sepat, kabur kemarin semua. Ya kaget, yang jelas kaget banget sih ya, kaget banget. Karena kan sebelumnya, siangnya kan ada kabar juga, kalau opa memang sempat masuk ICU lagi kan. Terus, sorenya sekitar jam 3 apa, jam 3.30 dikabarin dari broadcast, kalau opa memang meninggal. Kaget banget. Sebelumnya emang, apa, broadcast juga kalau opa memang sempat masuk rumah sakit. Tapi aku nggak sempat jenguk gitu loh. Jadi ya sedih banget. Semasa hidupnya, lelaki yang meninggal di usia 70 tahun ini memang terkenal produktif. Sejumlah karya besar lahir dari tangan dinginnya, diantaranya Ramah dan Ramona, titian rambut di belah tujuh, hingga ketika cinta bertasbiang syuting di Mesir. Tak heran kalau kepergiannya ditangisi para artis senior dan junior, termasuk Andi Arshili yang pernah ditempa oleh almarhum, saat pertama kali terjun ke dunia entertain. Ya agak ini, agak sedikit bekerja keras menghadapi mereka. Terutama dalam memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Mereka juga belum begitu fleksibel sebagai artis, sebagai pemain. Sehingga sedikit kerja keras lah. Tapi Alhamdulillah kelihatannya semuanya mereka berbakat. Sehingga tidak terlalu merepotkan. Pairul Umam itu bukan bukan cuma sutradara bagi saya. Belah itu udah seperti guru bagi saya, seorang bapak bagi saya. Ketemu pertama kali dengan Pairul Umam itu waktu di Makassar. Jadi waktu itu lagi audisi ketika Cinta Bertasbi. Ya beliau yang banyak men-support. Jadi dalam karir saya di dunia entertain itu, peran beliau itu banyak sekali. Lalu sampai di Jakarta, yang tadinya saya sama sekali tidak tidak tahu apa-apa tentang acting. Beliau yang ngajarin saya dengan sabar. Karya-karyanya Mas Mamang indah semua dan luar biasa. Saya salut dan Indonesia kehilangan Mas. Mudah-mudahan karya Mas Mamang menghiasi negeri ini. Berbeda waktu dengan Hairul Umam, penyanyi lawas Diana Nasution yang tidak pernah terdengar sakit, dini hari tadi mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Penyanyi kelahiran 6 April 1944 yang tenar di era 70-an dan 80-an ini akhirnya harus menyerah terhadap kanker payudara yang menggerogoti tubuhnya. Tadi malam wanita yang mempopularkan lagu Benci Tapi Rindu, Sengaja Aku Datang dan Jangan Biarkan Pergi Untuk Kembali, dasar lelaki serta ayah ini menutup mata untuk selamanya. Marcelo Tahitu, putra almarhumah yang mengikuti jejaknya di dunia tarik suara, merasa amat kehilangan atas kepergian sang mama. Terima kasih untuk kebaikan mama dan papa yang sudah mengurus Elo, mendidik Elo, maafkan Elo yang kadang suka nakal. Elo berjanji, tidak akan nakal lagi. Saya percaya satu waktu anak-anak saya pasti akan mengikuti jejak saya. Kebetulan Tante Diana kan sudah menerita penyakit kanker kan, breast cancer juga, sekian tahun, 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Sudah beberapa kali pengobatan, terus perobat, baik, terus ada up and down lah. Terakhir ini dia dirawat, masuk hari Senin pagi. Senin pagi, dan tadi baru meninggal itu hari Jumat 0045. Tante Diana dan Uminggus, itu kebetulan kita doa semua masuk di sana, terus kita nyanyi pujian, karena Tante Diana biasa untuk pelayanan di gereja juga nyanyi. Jadi kita rame itu kalau ditanya siapa aja, itu keluarga inti sih ada. Jadi adik kakaknya Tante Diana, terus Uminggus juga, terus anak-anak semua hadir. Halo, halo, dia ada. Pemirsa dari studio Silet, sudah ada rekan saya Anita yang akan hadir di hadapan Anda. Silahkan Anita, ada berita apa yang akan dikumpas Silet siang hari ini? Yamila dan pemirsa di rumah, hari ini Silet akan membahas mengenai koleksi aksesoris milik Syahrini dan Ashanti di kediamannya masing-masing. Selain itu kita juga akan melihat koleksi sepatu duri milik Farhad Abbas yang harganya mencapai 30 juta rupiah. Simak kisahnya dalam Silet bersama tas-tas termahal di dunia yang harganya mencapai 34,1 miliar. Wow, seperti apa ya kira-kira tas yang harganya 34 miliar tersebut? Saksikan kisahnya hanya di Silet sesaat lagi. Dan jangan lupa, saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI.